Ini penting di Jebola, tidak mencang stress, karena tidak ada di hutan-hutan dasar di negara yang menganam sistem demokrasi, kagak ada ini. Ini tepuk-tepuk mereka yang kuasa aja, supaya bisa menangkang itu kuasa. Sehingga calon aja bisa dua, tiga, modalnya cuma masuk golong-golong, modalnya hanya jadi pangeran TikTok, kalau ngarepin apa dari pemimpin-pemimpin modal? Tidak ada, itu begini. Tidak ada satu pun pangeran, ada konserjuan, bukan pemerintahan negara-negara. Itu yang membedakan kita. Itulah bisensi daripada pemimpin. Jadi kita harus dibolongkan. Thank you. Itu namanya bukit-bukit show review. Aku tidak berkari. Kita tolong aja. Kalau saya sih segerana, aktif yang takut, debat, sampai mengikuti orang-orang. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Ibu devis yaitu! yang berbeda pada waktu itu, sebagai Ketua Dewan Pembina para Kepala Desa di Kepala Desa di Kepala Desa kita perjuangkan ke undang-undang desa, karena selama hargo ada uang ke desa supaya desa itu bisa dapat minimal 1 miliar itu juga perlu waktu 2 tahun Kepala Desa berjalan konsolidasi baru itu yang saya ingin mau katakan, kalau di luar mau mengubah sesuatu, butuh konsistansi lama karena yang kuasa gak pernah tertarik untuk pembela harga yang kuasa gak pernah tertarik untuk pembela yang lemah, buruh dan sebagainya yang kuasa tertarik hanya siapkan undang-undang itu yang bisa bayar kalau tidak, sesederhana itu oleh karena itu, partai dulu harus masuk ke ruangan tapi jangan hanya kuasa TGNC pakai, pakai segitu banyak, apa sih yang membedakan yang membedakan kenapa sebuah berjuang untuk ayat yang terkucilkan, buruh dan sebagainya jadi tema itu yang harus kita galakkan, bukan sekedar hanya mau kuasa apa sih bedanya dengan yang lain-lain, sekedar mau kuasa apa sih bedanya dengan pantai-pantai, tokoh-tokoh yang isinya cuma slogan-slogan doang begitu kuasa gak ada satu pun, janji dan slogan itu kuasa itu nanti akan membedakan pembela harga itu nanti akan membedakan pembela harga janji itu, janji sama pembela harga dan memang di atas pembela jadi kita amanah gitu loh nah ini penting dijimpul tidak mencang stress karena tidak ada undang-undang dasar di negara yang menganut sistem rekomperasi gak ada ini ya ini temu-temu mereka yang kuasa aja supaya bisa menangkang itu kuasa sehingga calon aja bisa dua, tiga modalnya cuma masuk golong-golong modalnya hanya jadi pangeran tiktok kalau ngarepin apa dari pemimpin-pemimpin modal tidak ada satu pun karena yang ada memperjuangkan pemerintahan negara kesejarah itu yang membedakan bahwa itulah bisensi daripada pelanggan dasar nah jadi kita harus dibawakan saya yang pilih pun nama itu judicial review akhirnya 30 kali kali ini oh ditolak aja kalau saya si segera anak akhirnya takut debat sama dengan orang pilih karena kalau di pilih yang kesempatan judicial review misalnya tahun 2011 2012 kami dengan teman-teman Muhammadiyah ajukan judicial review tentang pemasan-pemasan Gineva yang terugikan rakyat atau pemerintah kalah tuh hakimnya tapi menangkan namanya saya yakin itu yang laku saya hampir wakil di Mahkamah Konstitusi untuk judicial review ini atas nama 15 generasi tadinya udah dipasang tuh dari hakimnya ketuanya Iparnejo Bobi terus siapa siapa itu udah nunggu saya berharap ketua sidangnya Iparnejo Bobi tapi last minute ganti namanya ganti sama saldini seterah gak punya nyari dia berada liat nya pemerintah saya akan setelah masalah teknis saya jelaskan dan kemaren rata-rata hafifnya sangat siapa kenapa itu gak ngerti genting gak sih dunia kenapa ada kita bilang kegentingan itu gak mungkin gak ngerti pasti kumbu genting itu kalau tumbuh negatif Seperti 98, itu 19,8 Genting itu kalau ada krisis moneter Rupiah hancur dari 15.000 ke 20.000 Baru kali handirannya berhenti Genting itu kalau ada Pancoran di dalam kesejaan Tidak ada syarat-syarat sedemik Nah banyak hakim konstitusi Lalu punya juga kejelasan itu Di sekian yang wakil di Presiden Dia juga baru-baru Malah tanya gimana di barang ini Perkirianya Perkirianya Cuma ada satu hakim-hakim yang Masa akan menyebutkan saya Dari burungnya lagi yang jokor Nah So far sebut Nah kalau misalnya Hadir itu Bapak Ketua Ibar Terakhir saya akan nanya Pak Ketua N Apakah Bapak tidak malu hati Apakah Bapak tidak merasa Context of interest Karena Bapak Ketua Ibarga Presiden Jokowi Bapak mesti memutuskan kebijakan-kebijakan Jokowi Ibarga Presiden Jokowi Ibarga Presiden Jokowi Ibarga Presiden Jokowi Ya pasti dia Kaksinya Orang yang bersembunyi di belakang Bapak Mesti memutuskan kebijakan-kebijakan Jokowi Ibarga Presiden 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 Jokowi Kita selalu pikir dengan argumen dunia, argumen faktual, mereka tak berubah. Enggak, tebal. Kamu masih boleh masak, baru berubah. Dan hasilnya jelas. Kalau misalnya itu, Tentu ada 18 pasangan campes. Kompetisinya bukan hanya kompetisi pencitraan, bukan hanya kompetisi masuk golong-golong, maeran TikTok, tapi kompetisi efficient. Nomor satu, kompetisi integritas. Hanya integritasnya. Yang kedua, visi, mau ngapain. Yang ketiga, punya break record. Sejarahnya, pernah memperbaiki Indonesia. Yang keempat, kemampuan leadership. Jadi semakin banyak calon, semakin bagus, semakin konseptif. Dan gak perlu lebih banyak. Hari ini kampanye kan bisa lewat sosial media. Riza Ramli, bukan pejabat. Tapi teman-teman tahu setiap saya ngomong gimana, 60-120 video penerbangan. Biasanya kalau tiap pejabat. Biasanya kalau tiap pejabat. Tapi kita bisa. Itulah bisa. Kalau diberikan kesempatan. Nah, jadi calonnya semakin kompetisi. Rakyat betul-betul bagian dari konsep demokrasi. Saya khawatir. Memang kita Tuhan pernah ngomong. Ya. Seandainya. Bahwa saya masuk. Emang yang lain. Emang yang lain. Saya menang. Di round 2 tadi. Calon yang lain. Di round 2. Pasangan Aris Baspeda sama Syabas. Di round 2 saya main. P Kaidu. Bisa disebabkan Aris Baspeda dengan Jawa. Bilal. Tiapa yang bagaikan. Dengan bu 영 live. Amin.. Covid-19. Rakyat regression-en daudisk 2021. Rakyatommes. Jadi bisa ditebak hasilnya Nah apa bedanya berjuang dari luar dan di dalam Kalau di dalam itu cepat sekali mengubah sesuatu Misalnya, hari pertama Kita keluarkan fairview Bakalkan mengubah seluruh satu hari doang Terus seludupan Undang-Undang Minerva yang jadi daging Optimus Law Di mana pemilik konsesi tanwang Yang harusnya sudah mengembalikan Karena kelas yang 30 tahun Mereka sembunyi di belakang Modus Law Diseludupkan Undang-Undang Minerva Sehingga konsesi itu otomatis diperpanjang 2 kali 10 tahun Nilainya ratusan miliar bulan Begitu kita batalkan fairview itu Undang-Undang Minerva yang diseludupan Bakal juga kita kuasai tambang berita Di negara-negara Di negara-negara Di negara-negara Qatar Kenapa sih sekolah gratis Pendidikan gratis Kesehatan gratis Itu jangan kau mengangguran Apa karena ekonomi Islam Sehingga lagi Tapi yang penting adalah Sumber daya alam Di kuasa ikon di negara Di kapal Ratusan injiner Karena itu juga di situ Tapi itu kepemilihan ya Pemerintah kata Nah memang Di negara-negara Arab Setengah dari manfaat penguasaan tambang itu Dibuasai oleh kuasa Tapi rakyat dapat yang setengahnya Kesehatan gratis Pendidikan gratis Tujuan gratis Demikian juga dengan disekanung juga Demikian itu besar Dari industri olahnya Tingkat kemampuan rakyatnya Sejata rakyatnya Paling tinggi Tingkat kebahagiaan Yang paling tinggi Jadi begitu kita batalkan Universum Undang-undang Binerba Otomatis batal Kita ambil itu sambang Kita kasihlah Tujuan-tujuan Bagian hasil Bagian hasil aja Mereka hanya kontraktor Di dalam oil and gas Undang-undangnya Suasanya kontraktor Konsesinya milik rakyat Indonesia Dikelauan oleh negara Pelaksananya suasana asing Hasilnya apa? Setelah omkos-omkos dikurangin Hasilnya suasananya tidak berarti 15 persen 85 persen masuk APBN Itu yang menjelaskan Selama masa olah 80 persen APBN Itu dari poin SGS Itulah pak aku biayai RDInfresh Segala macam Infresh lain Infresh pasar Post-post Lain-lain Nah sejak Undang-undang ini Tidak ada Kekayaan awan kita Dikuasa ingin oleh asing Dan oleh jami Dengan satu keputusan aja Dua Iqbal Tahun itu terjadi Anak Indonesia Bisa sekolah gratis Yang kedua Hari pertama Kamu jadi Matkes Hari pertama Yang kedua Kita berhasilin Proyek Ibu Kota Abal-Abal Itu hasil Menjurnya Jokowi Sekarang mau dijual Utananya Masina Dari RFC Masa Ibu Kota Republik Indonesia Penduduk utamanya Penduduk dari RFC Mau dibawa kemana Hari pertama Kuasa Hari kedua Kita turunin Harga BBM Hari kedua Juga Iqbal Kita turunin Harga Listrik Tarik listrik Ke posisi Tiga tahun yang lalu Jadi buruk Tetami Bayar listriknya Berkurang 30% Di kantongnya Berkurang Yang ketiga Lain-lain Kita di atas 10% Kenapa Negara yang bisa Kejar Jalan Barat Cina Ataupun Jepang Itu tumbuh 12% Tinggalin semua Cina mengangkat Menhapus 101 juta Pemiskinan Dengan tumbuhan Ibu-Ibu Itu juga belum ada Sejauh Ya Sebenarnya Adalah Kembangunan Ibu-Ibu Jadi Mari kita Keputin Mari kita Perjuangkan Jepolah Kalau hatinya Jangan Kau-Ibu Berapa Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau Terima kasih